yuk welcome back guys di channel justluckman ya di video kali ini kita akan kembali mereview lagi ya hp yaitu xiaomi redmi k50 gaming sebenarnya ini sudah rilis di indonesia menurut berita yang beredar itu 16 februari kemarin ya redmi k50 series ada beberapa hp ya dalam seri k50 ini tapi kita akan bahas hari ini yaitu yang seri gamingnya namanya pasti ya sudah spesifik aspek apa yang ditunjukkan di set me k50 ini ya oke sebelum video ini dimulai langkah baiknya jika kalian like share dan subscribe di video ini ya subscribe ada di pojok kanan bawah untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi video oke tanpa panjang lebar langsung kita mulai videonya nah hari ini kita akan review Xiaomi Redmi k50 gaming ya rilisnya 18 Februari sebenarnya 16 Februari kemarin bersama seri-seri lainnya ya nah ini ada singkatnya kita akan membahas lebih detailnya yang pasti untuk HP jaman sekarang ya sudah pakai 5G kalau enggak pakai 5G ya ketinggalan zaman pastinya tapi masih belum merata di Indonesia sendiri ya untuk jaringan 5G nya cuma di kota-kota besar nah untuk launchingnya 16 Februari kemarin ya announcement-nya 18 Februari ini berita kalau di Indonesia itu launchingnya yang 16 Februari untuk bodinya sendiri dimensinya 162 mm 76 mm dan juga 8 mm kalau ditranslasikan ke cm panjangnya 16 cm lebarnya 7,5 cm tebalnya cuma 0,8 cm oke beratnya juga 210 gram biasanya HP-HP standarnya ya kan 190 gram sampai 200 gram ada yang di bawahnya bahkan dan ada yang di atasnya tapi ini harga sedikit lebih berat daripada standarnya ya tapi pasti berpengaruh ke keamanan lah ya pasti lebih aman daripada HP-HP biasanya untuk bodinya sendiri memakai glass front Gorilla Glass Victus dimana Gorilla Glass Victus ini covernya versi lebih kuatnya daripada Gorilla Glass 6 ya misalnya kayak Gorilla Glass 6 itu cuma bisa menahan getaran jika HP jatuh dari 1,6 meter kalau yang Victus ini bisa sampai 2 meter jadi jauh lebih baik ya gimana lagi ini versi gamingnya versi gamingnya pasti lebih baik oke nah glass back jadi mirror depan belakang pakai glass ya aluminium frame frame-nya pakai metal yaitu aluminium ringan ya untuk simnya sendiri dual sim dual nano sim ya dual standby physical magnetic pop up gaming trigger ada gaming triggernya magnetic yang akan pop up kalau kalian tekan fiturnya ya mungkin ini ada fitur tambahan lagi ya untuk gaming ini pasti untuk gamingnya sudah terjelas ya disini untuk disimnya sendiri OLED ya masih OLED bukan Super AMOLED ya 1 billion color 120 atau jika ditranslaskan bisa gaming dengan fps ratenya mencapai 120 fps dan juga video atau multimedia itu sampai 120 fps ya size nya juga 6,6 inci standar screen to body ratio 86,2 persen nah resolusinya 1080 x 2400 piksel ya PPI density nya 395 cukup dense ya ini cukup rapat untuk PPI nya proteksi nya juga karena Gorilla Glass Victus ya seperti tadi dibahas bahwa Gorilla Glass Victus ini lebih kuat daripada Gorilla Glass 6 ya untuk platformnya atau OS nya sudah memakai Android 12 ya Android 12 bukan Android 11 ya sudah upgrade Android 12 dengan UI ME nya 13 chipsetnya memakai Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 ini merupakan chipset HP yang paling kuat saat ini ya Dimensity 8100 saja masih dibawahnya untuk HP ya ini bukan komputer atau laptop ini HP jadi ini paling kuat saat ini masih belum ada yang ngalahkan ya nah ini 4 nanometer ya threadnya jadi 4 nanometer ini semakin kecil maka semakin hemat hemat baterai lalu lebih cepat transfer data yang ditranslasikan jauh lebih cepat dalam performa nah konfigurasi CPU nya octa-core 8 inti 1x3 GHz ini yang utama 3x2.5 sama 4x1.8 ya GPU nya Adreno 730 sudah terintegrasi GPU nya ini dengan chipset nya Snapdragon 8 Gen 1 tadi dengan performa yang juga sangat tinggi ya untuk card slot nya no jadi di slot memory SD card nya ya memory card SD card micro SD nya itu sudah ada jadi tidak bisa upgrade yang mau upgrade penyimpanan pakai SD card nah ini untuk memory nya internal 8128 12128 dan juga 12256 untuk sekiranya mungkin ada harga yang berbeda lah mungkin perkiraan harganya ini mungkin dengan kisaran ya beda 1 juta 2 juta ini pasti ini karena ada 12256 ini untuk main kameranya triple camera kamera boba dengan kamera utamanya 64 MP 8 MP dan juga 2 MP karena HP ini difokuskan ke gaming nya daripada ke foto-foto atau selfie atau take video jadi untuk kameranya mungkin kalah dengan beberapa HP lainnya yang bahkan kamera utamanya sampai 108 MP ya namun karena ini kita membahas karena Redmi K50 gaming jadi ya itu tadi di buff nya di bagian performa tadi ya itu apa Snapdragon 8 Gen 1 itu ya lalu juga sama RAM nya 12 yang maksimal ya penyimpanan juga 256 itu tadi nah fiturnya dari kameranya juga standar flash sama HDR panorama dengan video capture nya 4K 30 60 fps 1080 30 sampai 120 fps dan juga 720 960 fps ini biasanya slow motion ya sampai 1000 fps ini ya slow motion untuk selfie kameranya juga cukup tinggi ya 20 MP yang biasanya HP HP di luar sana di pasaran sana itu cuma 16 MP ya sekitar 16 MP ini cukup tinggi atau cukup bagus ya kalau gaming bisa rekam wajah juga kalau recording jadi ditinggikan untuk selfie kameranya dengan video output nya 1080 30 60 fps 720 120 fps nah itu tadi nah untuk sound nya sendiri sudah ada loudspeaker yes stereo speaker dan juga 4 speaker kalau speaker nya mempunyai 4 speaker yang biasanya HP HP di luar sana cuma 2 ya menambah pengalaman gaming lah surround juga pasti ini namun tidak support dengan 3,5 millimeter jack jadi earphone headphone headset yang memakai jack enggak bisa ya enggak bisa biasanya apa ya pakai bluetooth akhirnya enggak ada lagi caranya karena slot port nya aja enggak ada nah ini kan ini fitur-fitur lainnya untuk sound nya juga menambah pengalaman gaming kalian ya untuk jika kalian memiliki HP ini untuk komunikasinya juga biasa standar wifi lalu bluetooth 5.2 atau 5.2 ya bluetooth paling advance saat ini ya pasti makanya karena enggak ada 3,5 meter jack nya jadi ditinggikan bagian bluetooth nya untuk connect ke earphone, headphone dan sebagainya ya GPS standar support nfc nfc fanboys bersukaria ini infrared port oke sebagai sensor-sensor usb nya sudah usb type c 2.0 fast charging pastinya fiturnya juga fingerprint side mounted yang artinya di bagian kanan atau kiri bukan di bagian belakang atau depan ya baterai nya juga tipe lipo 4700 mAh bukan 5000 ya standarnya kan 5000 ini 4700 tapi bukan 4500 juga jadi diantaranya itu dengan fast charging 120 Watt wah tinggi sekali nih 120 Watt itu ya tinggi sekali 100% aja 17 menit menurut iklannya power delivery 3.0 quick charge dengan warna hitam black grey blue AMG yang AMG ini spesial ini mungkin di Indonesia enggak ada dan dengan harga 460 euro ya kalau 240 euro itu sekitar sekitar 4 juta berarti ini 8 jutaan dua kalinya kan 8 juta baiklah kita summary Xiaomi Redmi K50 Gaming ini merupakan HP gaming dari Redmi ya memang difokuskan ke gamingnya jadi di buff bagian chipset yaitu tadi Snapdragon 8 Gen 1 lalu memory RAM nya juga 12256 tinggi sekali lalu dengan layar yang ya 120 fps ya 120 hertz meningkatkan pengalaman performa gaming kalian lalu dengan layar yang cukup luas juga namun baterainya 4700 ya dikurang dari standar tapi chargingnya tadi cuma 17 menit 0 sampai 100% ya itu kalau baterai habis just lagi baterai habis just lagi oke dan juga fitur-fitur lainnya tambahan tadi selfie kameranya yang cukup tinggi ya cukup tinggi untuk selfie kameranya mungkin untuk record wajah kalian di record juga dalam itu bisa namun dengan kamera belakang yang kamera utama tadi di bawah standar mungkin standar tapi standar ke bawah dikit lah standar biasa ya karena difokuskan ke gamingnya bukan ke fotografi atau seperti lainnya ya untuk hape yang dengan harga 8 juta ini sangat worth it ya untuk kalian yang penikmat game hape ini sangat worth it 8 jutaan dengan performa tinggi meskipun tidak difokuskan ke fotografi ya gimana lagi kan gaming bukan untuk fotografinya oke sekian review Redmi K50 Gaming dari JazzLuckman mungkin ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa untuk kalian like share dan subscribe ke channel ini untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax